Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians Decoy 89 Hari ini teman-teman, alias pagi ini hari Minggu di Bandar Lampung Gue mau buat konten tentang persiapan lo mempersiapkan peralatan untuk kebutuhan karantina, perawatan ikan koi, dan lain-lain Jadi, kalau ngomongin soal punya ikan koi, itu nggak cuma lo ngerawat kolamnya doang Beli pakannya, beli obat-obatannya, lalu mesin-mesinnya kayak mesin aerator Lalu obat-obatan yang lainnya, kayak obat kutu, obat jamur yang harus lo stand by di rumah Tapi, dalam waktu yang berkala, ketika lo punya alat-alat seperti ini Dan ini wajib lo punya ya di rumah ya Ini adalah alat-alat pendukung untuk merawat ikan koi Contoh, gue punya kayak baskom-baskom atau bak-bak fiberglass begini Tujuannya macam-macam Kayak yang ini, bak fiberglass ini sama ini yang besar Ini tujuannya bisa untuk karantina Ini ikan koi yang besar Ini ikan koi yang ukurannya sedang, 40 cm Lalu yang ini, ya untuk ikan-ikan yang kecil lagi, 20 cm-an Nah, untuk khusus bak yang sedang dan kecil ini, bisa untuk perawatan ikan koi Kayak misalnya lo ngangkat ikan koi Lalu lo bius untuk lo cek bodinya, bersihin kutunya Apa lo mau rendem PK, atau lo mau ukur Sedangkan yang besar seperti ini adalah untuk karantina Karantina itu perlunya banyak banget Ikan baru beli, karantina dulu Ikan lagi sakit di karantina Kayak gue punya dua kolam di rumah Gue pindah antar kolam pun, pasti gue disiplin karantina dulu Lalu ada serokan Serokan cukup awet ya Ini gue udah punya umurnya 2 tahun Beli harganya lumayan ada harga Ini sekitar 400-500 ribuan Dulu tuh Sekarang mungkin udah naik Mudah-mudahan jangan Intinya yang gue buat di konten ini teman-teman Kalau lo ngerasa gue punya bak karantina Punya akwarium karantina Punya serokan Udah 1 bulan, 2 bulan gak dipakai Ataupun dipakai juga Harus dirawat Caranya yaitu dibersihkan Nah, ngebersihin tuh teman-teman Gak cuma dibersih-bersihin doang Kayak serokan, saran gue Disiram air bersih Lalu disemprot dengan disinfektan Jangan menggunakan sabun Karena bakal nyerap di jaring-jaringnya Kalau nanti lo gunain ke kolam Nanti bekas sabunnya akan tercampur di air kolam koi Sedangkan untuk yang bak fiberglass Atau baskom-baskom begini Saran gue Lo cuci Kalau gue menggunakan sunlight Walaupun sabunnya Gue taruh di botol Ini, Lifebuoy Eh, iklan banget nih Tapi bener Jadi pake sunlight Kalau udah selesai Tunggu sampai kering Gunakan disinfektan juga Yang gue pake apa disinfektannya? Alah, cari aja deh di toko-toko online Di e-commerce gitu Semua cairan disinfektan Yang bisa lo semprotin Yang aman bagi manusia dan anak-anak Yang otomatis juga aman Buat ikan koi kita Gitu temen-temen Nih, contohnya Lihat dong, tuh Punya gue udah mulai kotor tuh Bak fiberglassnya Udah lumutan Berdebu pastinya Karena gue taruhnya di outdoor Yang ini gue baru minjem Ini punya temen gue Sahabat gue Penghobi gue juga Namanya Adi Nah, dia juga udah bilang Bang, bang Mungkin dia habis karantina Bang, jangan lupa Ini kalau digunain Harus dicuci dulu Jadi mungkin bekas ikan yang sakit sebelumnya Jadi Walaupun dia kering Jangan pernah lengah Jangan-jangan kering Tapi masih menyimpan virus Ataupun bakteri yang Menempel Di dalam Bak ini Jadi harus dibersihin secara berkala Ini semua Nah, tapi sebelum gue nunjukin Gue bersihnya gimana Walaupun lu juga bakal tau Gue agak disclaimer dikit Sekaligus bilang terima kasih Di konten gue sebelumnya Yang ini Ada dua orang sahabat gue Penghobi ikan koi Yang kritik gue Dan memberikan saran yang baik Yaitu Gue ini dianggap Suka Nebak-nebak Kenapa ikan koi gue sakit Ataupun parameter air gue buruk Gue nyalahinnya Cuaca Yang bener bagi mereka adalah Lu beli dong yan Alat ukur Atau alat tes Parameter air Kolam koi lu Baik itu pH-nya Amonianya Dan lain-lainnya Baik Yang pasti Gue gak akan ngeles Gue akan jawab Ya, gue terima sarannya Gue akan segera beli Alat tesnya Mereknya Tetra ya Untuk Mengetes kolam gue Bila terjadi Kayaknya air gue amis Ikan gue gak lapar Alias gak nafsu makan Ataupun Gue Menganggap ini cuaca lagi buruk Saran temen-temen Terima kasih Tapi sedikit penjelasan ya Ini bukan ngeles loh Bukan gue gak rasa bener Tapi penjelasan Temen-temen Gue akuin Memang selama ini Gue males beli Alat tes itu Karena gue menganggap Diri gue Gue adalah Perawat ikan koi tradisional Yang gue gak peduli Amat lah soal itu Yang penting gue Tiap hari water changing Kok disiplin Harusnya amonia Bagus dong Rendah Karena gue water changing Tiap hari Lalu soal Ikan Gue ngasih pakan Juga cuman 3-5 kali sehari Sekarang Dulu gue 10 kali tuh Awal-awal buat konten ini Maklum Pertama kali punya ikan koi ya Jadi pengennya ikan koi Cepet growth Tapi ternyata Pemberian pakan yang sering Juga membuat ikan koi Cepet sakit Karena air kolamnya Cepet kotor Karena memang filter chamber gue Atau sistem filtrasi kolam gue Kurang maksimal Jadi intinya Kenapa gue selalu nyalahin cuaca Karena dari pengalaman gue 9 tahun merawat ikan koi Secara orang awam Memang Bisa jadi gue salah ya Gue ngerasa Kalau lagi musim hujan Itu gue puasain kolam Tapi memang ikan koi langsung berubah Yang pasti PH swing tuh PH berubah drastis Alias keasaman kolam berubah Karena ikan koi Seperti yang kita ketahui teman-teman Yang udah tau Sabar ya Ini yang belum tau Gue kasih tau Kalau emang PH tuh berubah Drastis Ikan koi jadi agak stres Dan bisa menyebabkan sakit Imunnya rendah Nah Kembali ke soal jawaban gue ini Intinya apa ya Lo mau ngeles Bukan Gue bukan ngeles Satu gue Tadi gue udah bilang Gue ini Perawat ikan koi tradisional Emang gue males Ngetes-tes begituan Yang kedua Teman-teman jangan salah Kan setiap gue kasih obat di kolam Lalu gue bilang ini karena cuaca Kan semua gue bilang Ini tebakan gue Bisa jadi gue salah Satu Kedua Cara ngasih obat ke kolam langsung Ngeles karantina satu kolam Jangan ditiru Gue selalu berulang kali Gue bilang jangan ditiru Yang berarti sebenernya gue ngerasa Ini belum tentu bener Dalam hal Cara merawat ikan koi Mau ikutin gue Siap tanggung resikonya Tapi gak ada yang mati tuh Mau gak ikutin yang lebih bagus Lebih bagus tuh sebenernya Memang kolam koi Atau perawat ikan koi itu begitu Punya alat tes airnya sendiri Mengerti soal cara penanggulangan Bila amonia tinggi harus diapain Bila pH swing harus diapain Udah banyak banget lah itu konten-kontennya ya Contohnya Contohnya doang nih Kalau amonia tinggi ya Lu harus puasain kolam lu dulu Lu ganti air kolam lu secara berkala 20-30% sehari Sampai parameter airnya baik Kan ketika dipuasain tuh Kolam lu gak jadi jeringa kotor Kalau pH swing Lu bisa menggunakan kulit kerang Atau oyster cell Di bagian filter chamber lu Ketika hujan turun Atau secara berkala Lu bisa menggunakan Atau treatment dengan Garam ikan Macem-macem caranya Jadi memang Itu penting banget Tapi gue udah disclaimer ya Bahwa gue selama ini Bukan ngerasa paling bener Tapi gue selalu bilang Jangan tiru gue Jadi sekali lagi gue mohon maaf Gue akan menurut saran temen-temen Gue akan beli Tapi nunggu ini dulu bentar ya Akan gue buatin kontennya juga Biar temen-temen tau Berapa sih Parameter air kolamerian nih Akan gue buat live Tanpa potong memotong Nanti videonya Tapi yang pasti Saran temen-temen gue terima Sekali lagi Dan gue akan beli Dan gue akan lakukan itu Tapi inget Nggak berarti setelah gue buat kontennya Gue lakukan itu Gue akan lakukan secara berkala Gue akan menjadi diri gue sendiri Ya cara merawat ikan kue gue begini Salah atau benarnya Ambil bener ya temen-temen Yang salah jangan diikutin ya Karena memang Merawat ikan kue itu cukup unik Setiap kolam Treatmentnya beda Karena jumlah ikannya Kedalaman kolam Kualitas filter chambernya Setiap kolam pasti berbeda-beda Termasuk pakan yang diberikan Oke Sekarang kita bersihin dulu Ini ya Yuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.